Pemirsa bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri acara IdeaFest 2023 di Jakarta Convention Center hari ini. Anies Baswedan mengaku senang bisa berdiskusi di hadapan penonton yang didominasi oleh anak muda. Dalam acara ini setiap baca pres menjawab pertanyaan dari para pengunjung dan juga panelis. Hal ini terjadi saat sesi Ask the Candidates. Yang tak kalah menarik saat ditanya oleh moderator bagaimana tanggapan Anies Baswedan soal anak muda yang cenderung apatis dan tidak senang berpolitik. Anies Baswedan menjawab bahwa anak muda harus membayar mahal karena golput. Di depan peserta yang didominasi oleh anak muda, Anies Baswedan mengatakan konsekuensi yang akan didapat ketika tidak menentukan pilihan. Selain itu, Anies juga sempat ditanyai soal perkembangan pendidikan di Indonesia hingga soal leadership. Dengan si muda yang untuk 2024, apa? Panelis-panelis ini itu mengungkapkan tema-tema yang mendasar bagi kita. Bagaimana menyelesaikan problem-problem utama yang dihadapi oleh teman-teman muda. Dari mulai soal pendidikan, kebebasan berekspresi, sampai soal lingkungan hidup, dan bagaimana mengambil keputusan. Jadi berkualitas sekali, saya rasa IDFS makin hari makin bagus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.